Ustaz Tengkuzul Karnain yang tak lain Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, MUI, membuat pernyataan tentang Presiden Jokowi Dodo. Sosok yang dipanggil Tengkuzul terang-terangan mengatakan tidak cocok dengan Presiden Jokowi. Pasalnya, ia tidak suka dengan partai pengusung Jokowi adalah PDP. Kendati Ketua MUI, Kiai Haji Maruf Amin menjadi wakil Presiden, Tengkuzul tetap keke tidak bakal bergabung dengan pemerintahan. Bahkan dengan keras ia menyebut hanya akan membantu jika Presiden Jokowi sudah wafat. Kalau Kiai Maruf yang jadi Presiden, saya tim kampanyenya, pakai duit saya, kata Tengkuzul, dalam tayangan YouTube Refli Harun, Senin, tanggal 22 Juni tahun 2020. Tapi ada Jokowi di situ ya separuh-separuh lah. Kalau Jokowi wafat Kiai Maruf jadi Presiden, baru saya banyak-banyak membantu. Tapi kalau salah ia tetap dikritik, lanjutnya. Masih dalam bincang-bincang bersama Refli Harun, Tengkuzul kembali menyebut tidak bakal mendukung calon Presiden dari partai PDP. Mulanya, Refli Harun menanyakan sikap Tengkuzul setelah melihat Prabowo Subianto bergabung di koalisi Jokowi Dodo. Seperti diketahui, ia merupakan pendukung pasangan Prabowo, Sandi dalam Pilpres 2019 lalu. Kecewa nggak sama Pak Prabowo yang bergabung dengan pemerintah? Tanya Refli pada Tengkuzul. Tidak, justru Pak Prabowo itu cerdas. Pertama dia menunjukkan menteri terbaik itu dia. Dari semua menteri, kinerja terbaik harus diakui Pak Prabowo lah yang terbaik, kata Tengkuzul. Artinya dia layak jadi Presiden. Kalau cerdas juga cerdasan dia dari Presiden yang sekarang, lanjutnya. Lebih lanjut, kata Tengkuzul, jika Prabowo kembali maju dalam Pilpres tahun 2024 maka orang-orang yang sebelumnya menyerangnya akan malu. Sebab semenjak bergabung dengan pemerintahan, cacian-cacian yang pernah diterima Prabowo langsung hilang. Kemarin lu diem lima tahun waktu dia jadi menhan, sekarang lu ribut lagi. Berartikan lu sebenarnya nggak rasional, tapi emosional, kata Tengkuzul menyindir orang-orang yang mungkin bakal kembali menyerang Prabowo di masa depan. Oleh karenanya, Tengkuzul akan tetap mendukung Prabowo jika hendak mencalonkan diri kembali di pilihan Presiden mendatang. Meskipun begitu, Tengkuzul karenain masih menyoroti siapa lawan yang bakal dihadapi. Lihat lawannya. Kalau lawannya lebih soleh dan terpercaya dan membela agama, ya silahkan ungkapnya. Refli kemudian mencoba memberikan pilihan kepada Tengkuzul. Kalau saya head-to-head tergantung lawannya kan, Prabowo vs Ganjar Pranowo. Tanya Refli Harun. Masih Prabowo lah, jauh sekali Ganjar. Lagi pula di ahobinya nonton film porno. Mana boleh orang sudah nonton film porno jadi pejabat, jawab Tengkuzul karenain. Oke, Prabowo vs Ritwan Kamil. Lanjut Refli. Masih Prabowo, Ritwan Kamil pun belum jawabnya. Prabowo vs Sandi Uno. Tanya Refli Harun. Masih Prabowo juga, tegas Zulkarnain. Prabowo vs Anis Baswedan. Tanya Refli Harun. Hampir masih Prabowo juga. Tapi kalau Prabowo gabung sama Anis pasti jadi kuat. Prabowo gabung sama Sandi Uno juga pasti kuat, jawab Tengkuzul karenain. Prabowo vs Habib Rizik. Tanya Refli Harun. Gak mungkin, beliau seperti saya, mau jadi guru bangsa saja, jawab Tengkuzul karenain.